Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku sampai jumpa lagi kita bisa bertemu lagi Alhamdulillah ya ke seri rencana kontingensi kali ini kita bertemu untuk materi tentang skenario kejadian dan juga asumsi dampak namun sebelumnya apakah teman-teman sudah mengunduh buku tentang catatan yang judulnya catatan penduduan penyusunan rencana konfigensi di masa pandemi covid-19 ini karena buku yang saya tulis itu menjadi bahan dasar dalam diskusi kita kali ini baik kita mulai saja teman-teman dalam penyusunan rencana konfigensi kita harus menuliskan skenario kejadian skenario kejadian ini menjadi rujukan nanti pada bab-bab selanjutnya atau bagian-bagian selanjutnya dalam rencana konfigensi karena skenario kejadian bencana itu merupakan perakhiran kejadian yang mungkin timbul akibat suatu kejadian atau bencana yang melanda nah itu di segala bagian dalam penyusunan rencana konfigensi kita tidak bisa mengabaikan skenario harus sesuai dengan skenario skenario ini dibangun berdasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya yang pertama kemungkinan terjadinya suatu kejadian utama lokus pusat atau epicentrum kejadian dan dampaknya pada wilayah kemudian waktu kejadian, besarnya kekuatan kejadian, lamanya kejadian, kecepatan kejadian, jarak antara pusat atau epicenter bencana dengan wilayah lain yang mungkin terdampak proses terjadinya kejadian bencana kondisi terburuk yang mungkin terjadi kemungkinan atau potensi terjadinya ancaman dampingan dan yang terakhir kemungkinan atau potensi terjadinya ancaman ikutan nah untuk kemungkinan terjadinya suatu kejadian utama ini kita melihat dari karakteristik ancaman bencana yang kita lihat yang sudah kita pilih ya di bab sebelumnya di bagian sebelumnya nah itu kita lihat terus kemudian dari situ kita ambil sebagai dasar untuk penyusunan skenario kemudian pusat atau epicentrum kejadian itu juga kita tentukan secara partisipatif bersama-sama dimana pusatnya dan juga dampaknya serta bagaimana jarak antara pusat dengan daerah-daerah yang terdampak karena jarak juga mempengaruhi nah kemudian waktu kejadian itu juga sangat mempengaruhi nanti kita pada saat melakukan apa namanya respon ya rencana-rencana untuk penanganan bencana karena beda waktu kejadian maka berbeda juga dampaknya misalnya gempa bumi pada saat kejadiannya itu hari Jumat jam 12 siang di daerah yang mayoritas muslim maka bisa jadi korban-korban itu dan penyintas itu banyak di masjid-masjid sedangkan pada hari Minggu misalnya itu di daerah yang mayoritas Nasrani itu kemungkinan banyak di gereja-gereja demikian juga kalau di hari efektif pada jam-jam pagi sekitar jam 9 itu kemungkinan di daerah perkantoran dan juga di sekolah-sekolah jadi waktu kejadian itu sangat mempengaruhi kemudian besar kekuatan kejadian begitu juga misalnya dalam gempa dengan magnitudo 7 magnitudo 5 itu berbeda apalagi kalau kita melihat juga dengan nanti pengaruhnya terhadap MMI atau skala gempa berdasarkan dampaknya kemudian lamanya kejadian banjir yang lama kejadiannya 7 hari dengan banjir yang lama kejadiannya hanya 1 hari kemungkinan itu akan berbeda demikian juga kecepatan kejadiannya antara banjir bandang dengan banjir biasa itu juga mempengaruhi ini yang selanjutnya untuk jarak antar pusat tadi sudah saya bahas sebelumnya kemudian proses terjadinya kejadian bencana juga sangat mempengaruhi misalnya ancaman utama mempengaruhi ancaman ikutan kemudian kondisi terburuk yang mungkin terjadi di situ juga kita lihat misalnya apakah ada dampak-dampak terhadap kesehatan, wabah, terus kemudian keamanan apakah ada huru hara, penjarahan dan sebagainya itu juga harus kita pertimbangkan terus kemudian selanjutnya kemungkinan atau potensi terjadinya ancaman dampingan saat ini kita sedang ada ancaman dampingan yaitu COVID-19 dan yang terakhir kemungkinan atau potensi terjadinya ancaman ikutan yang kita tahu ya biasanya yang berdasarkan pengalaman saya gempa bumi itu biasanya diikuti dengan ancaman tanah longsor terus kemudian ancaman tsunami terus kemudian juga ada kekurangan air bersih masalah-masalah kesehatan lainnya nah itu teman-teman ada sebuah panduan dalam penyusunan skenario di situ kalau kita baca itu di beberapa panduan skenario yang terbitan badan hasil penawanan bencana dan juga yang lain itu dibilang pada saat kita membuat skenario kita harus memilih skenario yang terparah namun berdasarkan pengalaman saya kita tidak bisa melihat hanya dari sisi yang terparah saja tapi kita juga harus sebaiknya melihat proyeksi kejadian dan juga proyeksi keparahannya dan itu melihat pada sumber daya yang ada jadi pada saat kita menyusun rencana kontingensi tingkat kabupaten pada saat tingkatan kabupaten kota itu kita jangan langsung membuat skenario terparah sehingga membuat membuat daerah tersebut atau kabupaten kota tersebut itu tidak mampu karena memang terlalu parah kejadiannya justru akhirnya nanti ditangani oleh kabupaten atau eh maaf ditangani oleh provinsi atau nanti mana ditangani oleh pusat jadi sebaiknya jangan seperti itu tetap kita membuat skenario awalnya itu adalah sesuatu yang kita tangani sambil tetap memperhatikan apakah nanti kita membutuhkan bantuan-bantuan dari pihak yang ada di atas apakah itu provinsi atau nasional atau juga yang ada di samping kabupaten dan kota tetangga gitu ya teman-teman jadi jangan hanya berfokus pada terparah terus kemungkinan dibuat nanti sayang begitu sudah selesai ternyata pas melihat sumber daya nah sumber dayanya gak ada gitu ya lihat kemampuan kita sehingga pada saat kita melakukan penanganan kita bisa melakukan penanganan awal ya nanti bila seandainya terjadi kekurangan sumber daya maka kita bisa meminta ke samping dan juga meminta bantuan ke atas gitu teman-teman nah kemudian skenario itu umumnya berbentuk narasi tabel ataupun gambar ya jadi skenario itu bisa berbentuk narasi tabel maupun gambar nah pemilihan bentuk skenario ini harus mempertimbangkan kemudahan pihak lain dalam membaca dan memahaminya ya sehingga bantuan atau kontribusi yang diberikan dapat memiliki kebutuhan penanganan kendaraan bencana jadi jangan sampai kita terpenjara dengan keinginan kita dengan kesukaan kita terhadap sesuatu misalnya kita suka dengan tampilan tabel kemudian kita paksakan nah ini harus kita rembukan bersama-sama dengan penyusun rencana kontijensi dan juga melihat keluar itu yang mana gitu ya jadi banyak kejadian itu sulit untuk dipahami oleh orang lain karena memang bentuk skenario nya itu tidak sesuai ya jadi dan bisa kita memuat salah satu dari itu atau juga kita bisa memuat kombinasi dari narasi tabel dan gambar jadi sekali lagi teman-teman yang paling sering terjadian adalah kita terpenjara dengan kesukaan kita dengan paham kita bahwa bentuk tertentu itu adalah mudah dibaca karena mungkin itu mudah dibaca oleh kita dan suka kita bacanya tapi orang lain mungkin akan sulit untuk melihatnya nah kemudian kalau teman-teman sudah unduh buku yang saya buat catatan dalam penyusuran rencana kontingensi di masa pandemi COVID-19 ini disitu ada contoh tentang skenario rencana kontingensi itu yang berupa gambar itu saya ambil contoh dari rencana kontingensi di daerah Bandung Barat di sesar Lembang ya nah ini nah dalam dalam masa pandemi COVID-19 ini itu jangan lupa di dalam skenario juga disajikan skenario tentang COVID-19 nah skenario ini seperti yang sudah dibahas di pertemuan kita sebelumnya tentang karakteristik ancaman bencana itu ada faktor-faktor disitu ada level kewaspadaan ada kurva dan juga ada surat keputusan dari kepala daerah itu harus dicantumkan kemudian juga disitu ada contoh yang berupa tabel disitu saya contohkan itu adalah kejadian banjir dan longsor disitu ada asumsi kejadian jamnya kemudian juga durasi intensitasnya dan seterusnya kemudian ada juga contoh yang berupa narasi ya itu saya ambil contoh tentang gempa jadi mirip lah dengan yang berupa gambar yang nah di narasi itu juga biasanya gambar itu dimasukkan tapi hanya bedanya kalau skenario berupa gambar itu ada gambar langsung ditulis masih dalam satu gambar itu ditulis skenario tetapi kalau narasi itu si gambar itu hanya sebagai ilustrasi jadi ada narasi terus kemudian di insert gambar pusat gempanya itu ya teman-teman itu yang membedakan antara narasi dengan gambar karena kadang-kadang narasi dan gambar ini sering digunakan bersamaan teman-teman nah itu terus kemudian dalam penyusunan skenario ini sekali lagi pertimbangkan itu sumber daya jadi jangan karena kita fokus pada panduan untuk yang terparah sehingga kita membuat sangat-sangat parah atau yang terparah tetapi tidak sesuai dengan sumber daya yang kita miliki ya ingat penanganan bencana itu harus dimulai oleh harus dilaksanakan secepatnya oleh kabupaten atau kota yang terdampak nah selanjutnya teman-teman setelah skenario kita sudah buat maka skenario itu kita turunkan kepada asumsi dampak karena ini bentuknya asumsi teman-teman tidak tidak perlu khawatir dengan sumber-sumber yang harus sulit untuk didapatkan kita hanya mengasumsikan saja misalnya dengan adanya kejadian ini berapa persen yang terdampak di daerah mana yang terdampak terus kemudian kita lihat dari beberapa aspek yang akan kita lihat nanti ya di dalam materi ini ingat seperti itu teman-teman ya jadi ingat asumsi dampak pada kejadian yang di skenario kan dalam rencana kontingensi haruslah mampu menjawab menjawab dampak yang diduga dialami pada aspek kependudukan jadi ya aspeknya kependudukan ekonomi dan sumber penghidupan sarana dan perasarana vital atau lifeline kemudian lingkungan dan keamanan sekarang kita bahas satu persatu untuk aspek kependudukan itu kita menyajikan yang pertama itu jumlah total penduduk jumlah total penduduk kemudian jumlah yang kedua itu adalah jumlah penduduk yang berisiko terhadapan jaman utama itu berapa orang berapa persen sehingga kita bisa temukan kemudian jumlah penduduk yang terkena dampak ancaman utama dampingan dan ikutan ini juga jadi perhatian kita kemudian juga jumlah penduduk yang tercerabut atau yang harus keluar dari rumahnya mengungsi gitu ya terus kemudian jumlah penduduk yang terancam akibat ancaman dampingan di masa ini yaitu COVID-19 gambaran penduduk ini disajikan itu untuk tingkat kabupaten kota itu minimal sampai pada tingkat kecamatan namun akan lebih bagus lagi kalau kita bisa menyajikannya sampai pada level tingkat desa atau kelurahan nah untuk hal ini data-data gunakanlah data yang terkini pengalaman saya untuk sumber data yang paling mudah digunakan dan juga level akurasinya bagus itu ada dua secara hukum secara tupoksi itu menggunakan data BPS karena BPS memang tugasnya untuk jumlah penduduk yang kedua itu saya sering menemukan pada saat memfasilitasi mereka menggunakan data dari dinas yang dinas catatan sipil atau penduduk atau yang namanya sejenis karena tiap daerah namanya beda-beda yang melakukan catatan sipil dan kependudukan nah plus minusnya adalah kalau BPS itu kalau kita baca dia itu BPS mempama Kabupaten A dalam angka tahun 2020 maka itu datanya adalah data 2019 jadi sudah mundur tapi kalau catatan sipil itu kita bisa mundur beberapa bulan karena dia datanya itu sangat cepat sekali update-nya jangan cepat sekali jadi ada dua sumber ini tinggal teman-teman mana yang teman-teman akan gunakan apakah yang waktunya waktu update-nya itu beberapa bulan yang lalu gunakan data dari catatan sipil kalau yang memang menggunakan data BPS itu bisa kita gunakan nah di aspek pendudukan ini teman-teman bisa memasukkan jadinya aspek-aspek kesehatan dampak-dampak kesehatan ada yang luka sakit juga juga pasti kalau dalam hal ini terkait dengan COVID-19 kemudian yang kedua itu aspek ekonomi dan sumber-sumber penghidupan pada aspek ini kita mengidentifikasi asumsi kita terhadap dampak-dampak terhadap aspek ekonomi dan sumber-sumber penghidupan yang perlu diingat adalah dalam rencana kontingensi data pada aspek-aspek ini bukan untuk diperuntukkan bukan diperuntukkan untuk menghitung kerugian atau nilai ekonomi yang hilang jadi bukan itu tujuan tapi kita melakukan asumsi kerugian dampaknya apa saja dampaknya yang yang terkait pada produktivitas masyarakat dan potensi timbulnya masalah sampingan misalnya kelaparan kelangkaan bahan pakok dan seterusnya kalau untuk mengukur menghitung kerugian itu nanti akan ada tim lain yang akan melakukan penghitungan itu pada saat terjadinya bencana jadi tidak di rencana kontingensi ya terus kemudian juga kita harus pertimbangkan di dalam aspek-aspek ekonomi dan sumber penghidupan ini itu adanya kemungkinan gangguan dari gangguan lokal itu yang bisa mempengaruhi hilangnya dukungan operasi penanggulangan bencana misalnya sumber-sumber alat-alat untuk dan juga sumber daya daerah itu ya misalnya pada saat kejadian gempa paludonggal sigi saat itu kan kita pasar lokal aja terganggu nah ini juga kita harus memperhatikan aspek-aspek tersebut kemudian yang yang ketiga itu aspek sarana dan prasarana nah ini disini yang sarana vitalnya aja prasarana vitalnya saja yang kita perhitungkan jadi lifeline yang kita perhitungkan nah sama seperti aspek ekonomi pada saat kita mengasumsikan dampak pada aspek sarana-prasarana vital lifeline ini kita bukan untuk menghitung nilai ekonominya kerusakan atau kerugian ya karena nanti akan ada tim lain pada saat penanganan darurat bencana kita ini hanya menghitung kira-kira ada gangguan gak kalau seandainya sarana dan prasarana ini terganggu atau rusak misalnya jalan yang rusak jembatannya rusak jaringan listrik yang rusak atau terganggu kemudian jaringan air bersih BBM terus kemudian layanan madang kebakaran layanan pertolongan pertama rumah sakit nah itu juga masuk di dalam sini jadi bukan bukan kita menghitung kerugiannya ya karena nanti ada tim lain kemudian selanjutnya pada aspek lingkungan ini kita juga harus mengasumsikan apa yang terjadi pada lingkungan ya pada lingkungan itu termasuk juga pada interaksi dengan hewan yang bisa saling terancam dan mengancam manusia dan hewan misalnya dalam kondisi PSBB saja ya beberapa kita lihat beberapa laporan itu misalnya kerak yang turun ke vila-vila ke hotel-hotel karena memang mereka mencari makanan dan juga kemudian kemungkinan karena memang sudah sepinya tidak ada manusia yang lalu-lalang atau pada saat kebakaran hutan dan lahan itu banyak hewan yang melakukan evakuasi dan mereka bisa saling berhadapan dengan tim atau manusia penyintas atau dengan petugas misalnya ketemu dengan harimau dan seterusnya seperti itu juga harus kita pertimbangkan jadi aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam aspek lingkungan ini adalah satu sumber daya air karena ini penting sekali baik untuk air bersih maupun juga untuk air-air yang lain kemudian juga kualitas udara ini terkait sekali dengan bakaran hutan dan lahan karena ini mempengaruhi kesehatan kita kemudian kualitas tanah dan juga yang terakhir yang keempat itu hutan dan keanekaragaman hayatinya ya itu aspek lingkungan nah kemudian aspek layanan pemerintah ini juga kita pertimbangkan untuk dimasukkan jadi kita harus cari informasinya dan ini yang betul kejujuran dari teman-teman pemerintahan yang dibahas disini adalah misalnya apakah bila terjadi ke bencana A terus kemudian pelayanannya terganggu itu berapa hari hingga membutuhkan karena biasanya kita melihat karena sudah tupuksi mereka mengatakan bahwa ya kita harus ini dong harus dalam 24 jam harus aktif jadi ini bukannya harus tetapi kita melihat melihat kemungkinan akan terdampak beberapa hari misalnya terdampak satu hari itu saya rasa wajar saja karena dalam kondisi bencana sudah pasti kita ada gangguan jadi di aspek layanan ini tolong difasilitasi ke teman-teman pelayanan yang melayani pelayanan di apartus sipil negara untuk kita bisa mencantumkannya walaupun kita tidak memaksanya gitu ya nah ini kan misalnya aspek layanan pemerintahan itu terkait terkait misalnya ya itu pada keimigrasian kependudukan pengurusan administrasi penting seperti turat tanah dan seterusnya terus kemudian kesehatan dan juga pendidikan itu aspek layanan pemerintahan yang mungkin terganggu jadi kita asumsi disitu terus kemudian aspek keamanan itu juga menjadi perhatian kita kita harus mengasumsikan apakah keamanan ini terganggu atau tidak di satu daerah di Indonesia akan pernah sangat terganggu sekali aspek keamanannya pada saat terjadi gempa kemudian tsunami dan juga kemudian likifaksi nah disinilah kita mengasumsikan apakah ada dampak-dampak keamanan apakah itu pencurian apakah itu kerusuhan apakah itu penjarahan nah ini nanti sumber yang menjadi narasumber pada kelompok-kelompok penyusun aspek keamanan itu biasanya adalah kepolisian TNI Pol PP dan juga komponen-komponen masyarakat seperti kelompok sadar kamtipas yang ada di wilayah tersebut nah itu teman-teman aspek-aspek dalam kita yang masuk ke dalam asumsi dampak yang harus kita buat di dalam rencana kontijensi nah di buku saya itu ada contoh-contoh pernyataan dampak yang dalam rencana kontijensi dari semua aspek yang ada di situ nah aspek yang mendampingi seperti aspek kondisi COVID-19 itu bisa kita masukkan ke dalam aspek tambahan ya aspek tambahan di dalam rencana kontijensi itu jangan dimasukkan ke aspek kependudukan supaya kita bisa fokus pada bahwa ada COVID-19 dan juga kita bisa mengarus utamakan pencegahan dan penularan COVID-19 ini jadi teman-teman yang sudah mengunduh dokumen buku yang saya tulis maka bisa melihat di situ bagaimana contoh asumsi dampak kejadian yang ada nanti bisa teman-teman adaptasikan ATM ya adaptasi telah dan modifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan yang ada di tempat teman-teman nanti melakukan fasilitasi rencana kontijensi ya demikian teman-teman berbagi kita hari ini dalam sesi rencana kontijensi dengan pertemuan tentang penyusunan skenario dan asumsi dampak semoga bermanfaat sampai jumpa lagi salam dari saya salam tangguh dari saya hujang diri lesmana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.